Partai Perindo terus berkomitmen untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga, salah satunya adalah sepak bola. Dan kali ini Partai Perindo menggelar turnamen sepak bola memperbutkan Piala Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudubio. Tidak hanya peduli terhadap masyarakat kecil melalui berbagai programnya, Partai Perindo juga menunjukkan kecintaannya kepada dunia olahraga, khususnya sepak bola. Melalui para kadernya, Partai Perindo menggelar turnamen sepak bola Indonesia Sejahtera yang memperbutkan Piala Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudubio, di lapangan Binataruna, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Masyarakat memadati lapangan Binataruna yang berada di lereng Gunung Ungaran untuk mengikuti pembukaan yang dibimpin oleh Ketua Bidang Organisasi, DPP Partai Perindo, Safril Nasution. Selama sebulan penuh, 32 tim dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sumarang ini akan bersaing keras menjadi juara dan membawa pulang Piala Ketua Umum Partai Perindo. Ini adalah suatu partisipasi dan keperluan Partai Perindo terhadap olahraga, khususnya olahraga sepak bola, agar menjadi olahraga yang semakin disukai, semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia dan tentunya untuk memutuk persatuan dan sportivitas dari penonton, maupun para pemainnya sendiri. Kompetisi berlangsung selama sebulan penuh pada 24 Oktober hingga 25 November 2018 di mana pertandingan terbuka untuk umum dan menjadi tontonan menarik bagi masyarakat sekitar. TIPA News melaporkan.